Ketiga destinasi wisata tersebut berada di Kampung Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dinamai Triloka, mulai dikenalkan. Menurut Kepala Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Dindin Sarifudin mengatakan nama Triloka sendiri yakni nama dari tiga tempat wisata yang berada di wilayah desa yakni wisata religi eang santri, wisata budaya dan kesepuhan, dan wisata alam curug dan tempat camping. Dindin menjelaskan untuk wisata alam terdapat dua curug berdekatan yakni curug pelangi dan curug bilung berjarak kurang lebih 1 km dan 500 m. Masih kata Dindin, wisata alam di Desa Girijaya merupakan wilayah yang masuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan bisa dikunjungi masyarakat baik untuk berlibur dan juga mengenang sejarah Islam di Sukabumi. Mengenai wisata Triloka ini, awal mulanya memang sudah ada potensi di Desa Girijaya. Cuma karena begitu kita menjabat Kepala Desa baru kita gali potensi yang ada. Karena di sini keuntungannya ada tiga makna wisata. Tiga, makanya dinamakan wisata Triloka. Tiga, itu tiga. Satu budaya, dua religi, tiga alam. Nah, kalau budaya ini semenjak dari tahun 14-17. Di sini sudah ada. Terus, wisata religinya di sini ada tempat jaruh, ayah santri, sama ayah kaput. Nah, sekarang, wisata alamnya ada curug pelangi dan curug pilung. Sedangkan untuk wisata budaya sendiri, yakni kesenian Sunda seperti degungan, wayang golek, dan saat ini masih terus dikembangkan pemerintah. Sementara itu, para wisatawan akan ramai berkunjung yakni pada hari tertentu serentahun dan bulan besar agama Islam. Dari Cidahu Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati